Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Kota Palopo melakukan penambalan jalan di tujuh titik termasuk di perempatan rumah jabatan wali kota Palopo pada Kamis 8 Juni 2023. Tujuh titik ini merupakan masing-masing jalan Dr. Ratulangi sebanyak empat titik, di jalan veteran sebanyak tiga titik. Sebelum dilakukan penanganan jalan berlubang, terdapat tip khusus yakni penilik jalan yang setiap harinya memantau kondisi ruas jalan yang masuk ke dalam wilayah kerjanya. Meski tidak ada aduan dari masyarakat terhadap jalanan yang berlubang, pihak terkait seperti PUPR akan terus melakukan perbaikan. Selain memang sudah menjadi tugas dan fungsinya, penutupan lubang ini juga untuk mengurangi resiko kecelakaan lalu lintas yang mungkin terjadi pada pengendara yang melintas. Pengawas lapangan pejabat pembuat komitmen 2.2 PUPR Kota Palopo, Andri menyampaikan penambalan jalan ini sebagai salah satu upaya mengurangi resiko yang bisa membahayakan pengendara. Terkait pertidakian hari ini, penanganan lubang jalan pertulang ini, jalan veteran sebanyak tiga titik untuk mengurangi lubang karena pengendara biasa Andri ada kecelakaan jadi kamu tutup. Andri juga mengajak masyarakat khususnya bagi pengguna jalan untuk terus berhati-hati dalam berkendara untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Nada Gabrilia mengabarkan untuk Koran Seruya, Seruya TV.